selamat menikmati penanganan atau menangani murai batu betina yang di KDRT oleh jantanya di kandang ternak teman-teman cuma tidak sampai mati ya teman-teman masih sempat terpantau kemudian tertolong cuma sebelum kita masuk atau sebelum saya masuk ke pembahasannya saya mau cerita sedikit teman-teman awal mula kejadiannya jadi kejadiannya itu teman-teman setelah si murai betina ini saya masukkan ke kandang ternak setelah dia beradaptasi terus si jantanya saya masukkan ke sangkar kontak lalu saya taruh juga di kandang ternak apa ya sebenarnya proses penjodohannya ini sudah seperti proses penjodohan murai batu pada umumnya teman-teman sudah melewati proses penjodohan murai batu seperti umumnya teman-teman sekitar seminggu atau seminggu lebih sambil saya pantau dan di hari-hari terakhirnya saya lihat si murai betinanya ini sudah mendekati kata berjodoh lah dengan si murai jantannya ini teman-teman hal itu ditandakan dengan sudah maunya si murai betinanya ini nangkring di atas kandang atau atas sangkar kotak yang di dalamnya ada si pejantan si pejantan gitu ya teman-teman nah setelah saya rasa apa namanya setelah saya rasa saya pikir oh sudah berjodoh nih jumat sore kalau masalah jumat sore si jantannya saya lepas aman teman-teman sampai malam aman lah lalu besok paginya hari Sabtu saya pantau sambil saya bawa semprotan teman-teman saya tongkrongin di depan kandangnya saya lihat memang ada gejala apa namanya gejala si murai jantannya ini mengejar si betinanya cuma apa namanya tidak sampai ibaratnya tidak sampai mencengkram atau mematuk ya teman-teman karena saya bawa semprotan itu teman-teman jadi saat dia ngejar saya semprot saat dia ngejar saya semprot dan alhamdulillah saat itu pagi aman siang aman begitu pun apa sore harinya juga begitu aman nah besoknya teman-teman hari minggunya saya telat bangun teman-teman saya bangun jam 9 jam 10 lah jam 9 jam 10 pagi saya keluar kandang saya cek pas saya lihat saya kaget teman-teman saya lihat saya kaget ternyata si murai betinanya ini sudah ada posisinya sudah ada di dasar kandang teman-teman sudah ada di dasar kandang dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan teman-teman terus si jantannya ini posisi si jantannya ini sedang mencengkram apa namanya sedang mencengkram bagian sayapnya teman-teman sambil terus notokin kepala si betinanya teman-teman nah ini di depan saya kebetulan ada ada murai betinanya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri murai betinanya ini dia penampakan murai betinanya teman-teman ini setelah sekitar dua minggu dari kejadian teman-teman kita kembali lagi ke cerita tadi teman-teman jadi setelah saya lihat si murai betina berada di bawah kandang ternak teman-teman dengan kondisi di cengkram bagian sayapnya oleh si jantannya buru-buru saya buka pintunya saya ambil saya bawa ke dalam ke dalam rumah teman-teman saya lihat kondisinya sangat mengkhawatirkan teman-teman bulu di bagian belakang kepalanya habis kulitnya merah dan ada luka serta mengeluarkan darah lalu di bagian lalu bagian sayap sebelah kirinya dia sayap sebelah kiri turun teman-teman sayap sebelah kanan bulunya sekitar enam enam apa tujuh enam lembar enam lembar itu patah teman-teman begitu juga di bagian atau apa begitu juga di bagian buntutnya teman-teman atau di bagian ekornya teman-teman bulu bagian ekornya juga banyak yang pada patah atau bisa di bagian tinggal tinggal bagian sebelah apa ya sebelah kiri apa kalau gak salah waktu itu tinggal sebelah kiri yang utuh teman-teman yang sebelah kanan pada patah jadi patahnya di patah di patah setengah gitu teman-teman patah pas di tengah-tengahnya gitu teman-teman nah setelah saya lihat seperti itu saya bawa ke dalam kebeneran sabtu sorenya saya beli kelapa hijau serabut merah teman-teman yang ada dalam pikiran saya waktu itu wah bagus kayaknya nih kalau saya kasih airnya buat mengobati si murai betina yang kondisinya seperti itu gitu teman-teman tanpa pikir panjang saya buka itu air apa saya buka itu si kelapa hijaunya lalu saya pakai sedotan saya sedot sedikit saya tetesin ke mulutnya kurang lebih 3 tetes lah waktu itu teman-teman kurang lebih 3 tetes setelah saya tetesin saya taruh atau saya kondisikan di sangkar kotak ini teman-teman sambil saya pantau terus apa namanya 30 30 menit pertama saya pantau dia masih tetap belum bisa bergerak teman-teman jangan kan bergerak teman-teman membuka matanya dia gak bisa teman-teman untuk membuka matanya sendiri aja dia gak bisa teman-teman lalu saya pantau 30 menit pertama saya pantau masih tetap gak bergerak 30 menit selanjutnya atau 30 menit berikutnya dia alhamdulillah teman-teman dia sudah mulai bisa bangun bangun dia sudah bisa bangun terus loncat sana sini cuma belum kuat untuk naik ke tangkringan teman-teman dia belum kuat untuk naik ke tangkringan baru setelah apa namanya setelah itu kan pagi hari ya kejadiannya teman-teman jam 10an setelah mendekati sore mendekati sore hari jam 3 jam 4an setelah 2 kali pemantauan itu saya gantung teman-teman nah ke sore harinya saya gantung di tempat yang tenang waktu itu di belakang saya gantung dekat kamar mandi teman-teman nah sore harinya jam 3 jam 4an saya lihat Alhamdulillah teman-teman dia sudah bisa nangkring di tangkringannya teman-teman buat teman-teman di rumah yang apa di lingkungan sekitarnya apa namanya di lingkungan sekitarnya tidak tersedia atau tidak apa ya tidak ada yang jualan lah tidak ada yang jual kelapa hijau teman-teman mungkin bisa menggantinya dengan kelapa biasa teman-teman kelapa biasa ambil airnya kelapa mudah ya teman-teman usahakan yang mudah ambil airnya lalu kasihkan atau bila atau jika tidak ada juga yang jual kelapa tapi teman-teman apa namanya dekatnya ke kios-kios burung atau adanya kios burung yang jual kelapa tidak ada teman-teman bisa mungkin membeli obat atau vitamin super N teman-teman lalu kasihkan lalu kondisikan kasihkan keburungnya lalu kondisikan untuk pakannya sendiri teman-teman pakan-pakan apa namanya pakan setelah pakan untuk proses penyembuhan pakan untuk mempercepat proses penyembuhannya usahakan kasih AF teman-teman kasih extra fooding seperti troto jangkrik jadi yang mudah dicerna dulu kalau saya waktu itu saya kasih keroto saya pilih yang benar-benar kerotonya saja saya pilih awal-awal kejarjian saya pilih kerotonya saya masukin secukupnya sambil saya pantau ternyata dia mau makan keroto lalu esokan harinya kondisinya semakin membaik saya kasih jangkrik atau saya kasih keroto campur fur alhamdulillah seperti teman-teman lihat sendiri kepalanya aja masih botak ya teman-teman kepala bagian belakangnya masih botak belum ada belum ada belum kembali belum tumbuh kembali gitu bulunya teman-teman untuk bagian ekornya ini atau seperti yang teman-teman lihat untuk bagian ekor dan sayap sebelah kanan belum tumbuh ya teman-teman bulunya ya karena itu sengaja setelah murai ini kondisinya stabil lah katakan setelah stabil kondisinya stabil kondisinya membaik si bulunya yang patah si bulu yang patahnya ini sengaja saya cabut teman-teman saya cabut saya pikir biar apa namanya biar tumbuh lagi lah atau biar cepat lagi tumbuhnya begitu teman-teman jadi begitu ya teman-teman penanganan atau cara menanganinya ini saya bukan mengguruh ya saya cuma berbagi pengalaman ke teman-teman di rumah pertama teman-teman bisa buru-buru ambil si murai betinanya teman-teman obatin atau waktu itu kalau saya saya kasih air kapa hijau serabut merah ya teman-teman jika di tempat teman-teman tidak ada kelapa hijau serabut merah teman-teman bisa menggantinya dengan kelapa hijau biasa cuma usahakan kelapanya yang muda yang masih muda sambil terus dipantau jika keadaan si murahnya kondisi si murahnya sudah semakin membaik teman-teman dia mau minum jangan lupa juga teman-teman kasih vitamin di cepuk minumnya ini teman-teman dan untuk pakannya teman-teman bisa kasih pakan yang sekiranya mudah dicerna teman-teman seperti kroto dan perut jangkrik teman-teman kalau waktu itu saya di awal-awal saya kasih kroto benar-benar kroto nya saja saya kasih secukupnya apa namanya secukupnya dicekupnya terus hari berikutnya saya ganti pakai perut jangkrik sambil terus saya pantau dan alhamdulillah setelah murahnya saya lihat kondisinya sudah baik cukup saya kasih fur aja teman-teman fur sama air vitamin atau air yang saya kasih vitamin dicekupnya ini teman-teman langkah yang ketiga yang bisa teman-teman lakuin yaitu teman-teman kondisikan burung betinanya ini atau burung murah betinanya ini di sangkar kotak yang teman-teman taruh atau teman-teman gantung di tempat yang tenang ya teman-teman tujuannya biar si burungnya ini bisa beristirahat dan cepat apa ya cepat bisa mengembalikan kondisinya teman-teman bisa cepat mengembalikan kondisinya karena dia bisa beristirahat dengan nyaman nyaman nah buat teman-teman yang suatu saat atau kedepannya mengalami kejadian hal yang serupa sama seperti yang saya alamin dan teman-teman di rumah mau mengikuti apa mau mengikuti cara penanganan atau cara menanganinya sama seperti yang saya lakuin silahkan teman-teman apa lagi ya baik teman-teman saya rasa cukup sampai disini video dari saya terima kasih yang sudah menonton dan mensubscribe video saya saya doain sehat badannya panjang umurnya dilancarkan juga dimudahkan rezekinya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih